Langsung saja kita bahas seputar film Bayi Ajaib bersama dengan produser CNN Indonesia Triana Mitayani yang berbincang langsung dengan sutradara dan para pemeran Bayi Ajaib berikut ini. Bersama trailer film Bayi Ajaib cukup menegangkan ya dan langsung saja kita bahas seputar film Bayi Ajaib. Sekarang sudah bersama saya ada Mas Vino Gebastian dan Mas Adipati Dolkan. Apa kabar Mas Vino, Mas Adipati? Baik, baik. Alhamdulillah baik. Dan juga ada sutradara Rako Pianto. Halo Mas Rako, apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya mau ke Mas Rako terlebih dahulu nih sebelum bertanya lebih lanjut ke para pemain. Saya mau tanya Mas Rako ketika pertama dikasih kesempatan untuk menyutradarai film Bayi Ajaib, tanggapannya seperti apa nih Mas responnya dan akhirnya memutuskan nih untuk menyutradarai film Bayi Ajaib remake ini? Ya pasti senang banget ya karena dapat kesempatan untuk bikin salah satu ikonik film horor Indonesia tahun 82 gitu. Dan itu tantangan juga sih buat saya gimana caranya untuk membuat itu supaya juga bisa diterima oleh penonton Indonesia sekarang gitu. Yang pasti ada penyesuaian banyak dari sisi konten, dari sisi teknikal gitu ya. Baik dari sisi penceritaan ataupun durasi dan segala macem gitu. Kita cuma berharap supaya bisa diterima sih sama penonton sekarang gitu, itu harapan saya sih. Mas Rako ini film horor pertama Mas Rako ya? Iya betul. Nah film horor pertama dan remake dari film horor legendaris Indonesia. Nah ini gimana? Tantangan terbesarnya apa sih Mas Rako penyutra dari film ini? Oke, tantangannya sih sebenarnya agak sedikit keteknis sih gitu kan. Karena kalau setiap genre film itu kan pasti beda, approaching penyutradaraan itu pasti beda gitu. Kalau horor itu saya melihat bagaimana kita komunikasi secara audiovisual itu penonton ada di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi gitu. Sekarang saya mau ke para pemainnya nih ada Mas Vino dan Mas Adipati. Ketika mendengar film Bayi Ajaib di remake di tahun ini, tanggapannya seperti apa? Gue ngerasa film Bayi Ajaib ini bisa jadi penyegaran lah gitu. Maksudnya waktu tahun ini akan di remake gitu ya. Maksudnya kan kita kalau ngomongin film horor kan ya kita ngomongin urban legend lah ya rata-rata gitu kan. Ya kayak Pocong, Gutilana, Gendruwo dan sebagainya gitu. Nah kalau kita denger namanya kita udah ketakutan gitu biasanya. Nah kalau dulu kan ada film Bayi Ajaib gitu dan kalau ngomongin Bayi Ajaib kan semua orang tuh tau apa ya, Kayak ini tuh cult gitu, semua penontonnya Bayi Ajaib tuh rata-rata menganggap film ini tuh salah satu film terseram juga di tahunnya gitu. Dan waktu tau ini akan di remake ya gue ngerasa kayak ini jadi sesuatu yang bisa ngasih apa ya, ya tadi yang gue bilang penyegaran gitu di film horor. Dan gue waktu diajakin ya gue ngerasa kayak ya, Maksudnya kapan lagi gue bisa main film horor yang dapet IP-nya juga besar gitu kan. Oke, kalau Mas Vino? Sama, sama banget dulu pertama kali ditawarin Bayi Ajaib, Pertama kali mikir dulu ini Bayi Ajaib yang mana, Karena sebelum Bayi Ajaib ini di remake, Banyak banget selentingan di luar sana bahwa PH ini akan membuat film Bayi Ajaib, Yang ini ada Bayi Ajaib, Tapi gak pernah kejadian gitu, Begitu ditanya Bayi Ajaib, Ini Bayi Ajaib yang dulu tahun 1912, Iya, wah happy banget, Karena akhirnya Falcon yang punya rights untuk meremake film ini gitu. Dulu, saya gak nonton pada tahun 1982, Saya nonton era 90-an gitu, Waktu itu masih jaman Betamax, Pada saat itu nontonnya emang parno banget, Apalagi dulu adegan Rina Hashim mau mandi, Ngeliat bayangan orang tua di bug itu tuh, Melekatnya pasti? Melekat banget, traumatis banget gitu, Pasti kalau kamar mandi secara bug jaman dulu kan gede-gede gitu, Jadi pasti selalu kayak, Aduh takut ada bayangan itu gitu, Nah begitu pas di remake, Saya langsung bilang, oh mau gitu, Belum tau tuh karakternya sebagai apa, Udah bilang mau duluan, Karena kapan lagi bisa meremake sebuah film horor legendaris Indonesia, Yang karakter setannya itu paling ikonik gitu. Bisa diceritakan mas masing-masing perannya apa, Dan karakternya seperti apa? Khususnya menang merahnya sama seperti versi tahun 1982, Tapi memang lebih detail lagi, Ambisinya lebih dijelaskan lagi disini, Hubungan dengan keluarganya, Dengan karakter yang lain itu lebih dibikin kompleks lagi gitu. Sengaja ketika saya dapet skrip ini, Saya gak nonton film yang lamanya lagi sih, Saya pengen mencari yang kosim yang baru aja lagi, Dan kebetulan, Mas Rako ini tipe surdara yang kalau reading gitu, Kita workshop itu selalu langsung sama mas Rako gitu, Jadi gak lewat acting coach, Jadi enak banget diskusinya. Iya, Dorman kalau di film yang tahun 1982 nya itu, Dia kan lumayan gahar lah ya, Maksudnya kreatonnya tuh sangar banget gitu, Ada kumisnya, Terus kayak galak banget gitu, Kalau di tahun yang sekarang ini, Yang bayi aja pengen sekarang, Gue tuh ngebuatnya lebih ke arah, Kayak tetep manusia yang emang rapuh, Terus juga kayak dia tuh kesepian, Dia kayaknya tuh emang punya dendam gitu, Dan itu sih yang mau gue angkat, Jadi emang walaupun gue antagonis dan jahat gitu ya, Tapi gue tetep mau ngasih liat kalau sisi rapuhnya, Dan sisi kemanusiaan itu tetep ada sebenernya dalam diri dia gitu, Yang gak asal jahat aja gitu, Oke kembali ke Mas Rako nih, Mas ini kan film remake, Yang tentunya memiliki kesamaan cerita, Secara garis besar ya mas, Baik karakter maupun adegan, Kalau berbicara soal tingkat kemiripan, Film bayi ajaib, Zaman dulu tahun 1982, Dengan film bayi ajaib 2023 ini, Seberapa mirip Mas Rako? Mungkin kemiripannya 80% kali ya, Cuman memang, Yang pasti kita melakukan, Ketika kita mau syuting ini, Kita juga ngelakuin research gitu kan, Kita ngeliat dari, Kritikus, reviewer, Apa yang dulu kurang sempurna, Kita sempurnain di sekarang, Kayak tadi Vino juga udah cerita, Ketika dia pertama kali baca skenario ya, Bahwa disini karakternya tuh, Lebih apa ya, Lebih tergarap dengan baik dan lebih rapi lah gitu, Tapi ya seneng banget sih dapet film bayi ajaib ini gitu kan, Karena kalau buat saya pribadi sih, Kayak dapet mainan baru gitu, Sudah bikin film horor tuh, Kayak dapet mainan baru gitu. Nah berbicara soal film bayi ajaib ini kan sangat legend ya Mas Rako, Bagaimana nih cara Mas Rako, Untuk mempertahankan kesuksesan film, Yang waktu itu juga sudah sangat sukses sekali nih Mas, Untuk yang remake ini. Sebenarnya sih gini ya, Kalau menurut saya tadi juga udah pernah, Bagaimana sih di nomor dodot ya, Bayi ajaib itu punya IP yang sangat besar gitu, Jadi menurut saya judulnya aja tuh udah, Udah 50% lah paling nggak untuk bisa menjaga legend itu gitu, Nah apalagi yang lebih menariknya lagi tuh, Penonton-penonton lama tuh banyak banget yang traumatik, Kayak tadi Vino bilang, Banyak juga yang masih inget dengan adegan-adegan zaman dulu, Kayak tadi Vino bilang di bak, Terus ada kayak di kloset, Terus adegan nongol di tembok dan lain sebagainya gitu, Nah adegan-adegan itu tuh, Gimana caranya kita coba garap gitu ya, Tanpa mengurangi esensi gitu, Karena tadi Vino juga udah bilang ya, Ini tuh atribut untuk film lamanya, Jadi kita tidak berusaha untuk menggantikan gitu ya, Ini atribut untuk film lamanya gitu, Jadi tetap mempertahankan esensi lamanya, Tapi dengan teknologi baru gitu, Jadi kita coba kawinin itu gitu. Oke kalau untuk Mas Adipati dan Mas Vino sendiri, Memerankan karakter Dorman dan juga Kosim, Riset-riset yang dilakukan sebelumnya seperti apa Mas, Untuk bisa mendalami karakter masing-masing? Risetnya sih lebih banyak ngobrol sama Mas Raku sih, Kita reading, kita mau setting film ini di tahun berapa nih, Periode tahun berapa gitu, Terus apa namanya, Penggunaan bahasa, daerah, status sosialnya, Jadi lebih kesitu sih, Kita gak, apa namanya, gak riset, Apalagi ngebalik nonton lagi ke film yang dulunya, Jurnal kita mau menciptakan, Menciptakan dunia bayi ajaib yang baru nih, Jadi saling ngasih masukan, Saling ngasih kritikan, Kalau misalnya ada sesuatu yang kita temuin nih, Wah nih lu bagusnya gini, gue bagusnya gini, Kalau Mas Adipati mungkin risetnya sama, Atau ada riset sendiri yang dilakukan? Sebenernya sama sih kurang lebih ya, Emang kita tuh banyaknya didiskusi sih, Karena kita emang lebih fokus di reading gitu kan, Dan sebenernya yang paling kita fokusnya adalah scriptnya, Sebenernya gitu sih, Kita emang bertujuan, Walaupun ini film bayi ajaib, Tetep pake base yang lama gitu ya, Film yang dulunya gitu, Tapi kita bikin dunia yang baru disini, Makanya tadi kenapa bisa dibilang, Tahunnya mundur ke tahun lebih tua lagi gitu sih, Emang fokusnya tuh, Walaupun lebih, Walaupun pake nama bayi ajaib yang sama, Tapi kreatifitasnya tuh banyak yang berubah gitu sih, Bisa berkembang ya mas kreatifitasnya, Oke, Mungkin banyak yang penasaran nih, Kalau kita berbicara soal film horror, Pemirsa tuh pasti penasaran, Ada gak sih pengalaman horror, Atau pengalaman mistis yang dialami, Selama syuting bayi ajaib ini, Baik dari pemain maupun sutradara? Kalau gue gak ada sih, Kalau saya apa ya, Sarah sih sering banget kesurupan ya, Oh iya, Kalau Sarah lebih sensitif gitu, Jadi berapa kali syuting sama dia, Kalau dia udah mulai agak, Agak diem gitu, Terus kayak mual-mual, Kirain masuk angin, Pernah mau dikasih obat ternyata, Kata kru, Jangan-jangan dia tuh lagi, Coba ngejauhin, Energi-energi yang, Energi-energi yang jelek gitu, Karena Sarah sensitif itu tadi ya, Langsung bisa cepet merasakan, Kalau ada gangguan apa-apa, Tapi sebenernya penasaran juga, Mas Adipati, Dan Mas Vino, Serta Mas Rako, Ini sebenernya penakut gak sih, Main film horror? Dulu sih penakut ya, Maksudnya kalau dulu nonton film horror, Nonton Bajib ini, Dulu takut banget, Tapi kalau sekarang, Kalau misalnya kita syuting film horror, Krunya udah rame, Serame ini gitu, Tapi memang suasananya dibikin, Dibikin kelam, Apa, Jadi kalau pas syutingnya sih, Justur malah gak, Malah gak takut, Karena orangnya rame gitu, Yang nonton malah yang takut ya, Kebawah suasana, Karena memang syuting itu kan, Ada beberapa tahapan gitu kan Mbak, Nah makin lama tuh, Esensi takut kita tuh, Karena kita ke teknis, Kita ke pengulangan adegan, Blocking segala macem itu, Esensinya jadi makin menipis tuh, Nah, Sebenernya itu juga, Sangat bahaya sih untuk film makernya, Karena, Kepekaan kita akan, Adegan-adegan takutnya tuh, Bisa hilang gitu, Itu tetap kita jaga pastinya gitu kan, Gimana caranya gitu, Kalau berbicara soal film horror, Ini kan di tahun 2022, Banyak sekali film horror, Sampai awal tahun ini juga sepertinya, Masih muncul nih film horror, Kalau boleh dibilang, Film bayi ajaib ini, Mungkin dari judul, Dan dari hantu, Sosok hantunya kan memang, Sudah sangat berbeda, Apalagi yang membedakan, Film bayi ajaib, Dengan film lainnya, Boleh dari Mas Rako, Mungkin? Mungkin yang membedakan, Dan belum pernah ada, Adalah, Remake tapi, Periode tahunnya, Malah makin tua, Gak makin modern, Malah lebih ke belakang ya? Lebih ke belakang, Mungkin kalau dari saya itu sih, Oh itu, Ada tambahan Mas Adipati, Atau Mas Vino? Sebenarnya buat saya pribadi sih, Biar penonton aja sih, Yang melihat perbedaannya apa, Oke, Tapi kan sebetulnya, Kalau misalnya, Sebuah film remake, Penonton film Indonesia, Udah tau gitu, Apa sih bayi ajaib itu, Ya pasti, Yang paling mereka ingat adalah, Sosok anak kecil, Berkepala setan, Orang tua gitu, Itu aja udah paling, Itu aja udah beda, Dan, Saya rasa, Gak akan pernah ada, Orang bikin film, Horor lagi, Dengan karakter seperti itu, Karena, Pasti akan dibilang, Meniru bayi ajaib, Iya betul, IP nya udah kuat banget, IP nya udah kuat banget, Udah sekuat itu, Sudah karakternya, Bayi ajaib banget ya Mas, Jadi langsung keinget, Itu adalah adegan ikonik, Bayi ajaib gitu ya, Dan itu dipunya, Apa namanya, Yang punya Indonesia gitu, Buat saya sih, Itu satu, Satu pencapanan, Makanya tadi, Saya bilang kan, Ini attribute kan, Karena kita harus melestarikan, Apa yang, Authentic, Dan original Indonesia gitu, Karena, Gini sorry, Karena emang, Masyarakat Indonesia itu, Percaya mistik mbak, Dari Sabang sampai Merauke, Itu kita percaya mistik gitu, Jadi, No wonder, Kenapa film horor tuh, Banyak penontonnya, Dan banyak gitu kan, Karena, Budaya kita memang begitu, Masih, Masyarakat masih terus meminati, Film-film horor ya Mas, Nah, Salah satu ikoniknya lagi, Kalau saya boleh tambahin nih, Adalah, Kalau Jepang itu, Kenapa setanis selalu perempuan gitu kan, Nah, Bayi ajaib, Ini menarik, Karena seperti Vino pernah bilang, Kita tuh, Kalau nakutin anak kecil tuh, Eh, disitu ada kakek-kakek loh, Disitu ada nenek-nenek tuh, Oke, Terakhir nih Mas, Untuk pertanyaannya, Harapannya untuk film, Bayi ajaib remake 2023 ini, Dari masing-masing, Boleh Mas Rako dulu, Mungkin, Harapannya, Semoga ditonton, Banyak orang gitu kan, Pastinya, Penonton bisa menikmati film ini, Bisa bareng-bareng, Dengan temen, Siapapun, Kayak, Naik roller coaster gitu, Film ini, Maksudnya tetap menghibur, Tapi juga, Ada pesan moralnya gitu, Jadi kita melakukan adegan-adegan yang, Mungkin bisa dibilang sadis, Bisa dibilang menyeramkan, Mengagetkan, Tapi pesan moralnya tetap besar gitu, Oke, Mas Adikati? Iya, Harapannya, Ini bisa menjadi ini lah ya, Penyegaran di banyaknya film horror Indonesia sekarang gitu ya, Supaya, Lebih beragam lagi nih, Setannya sekarang gitu, Gak cuman urban legend aja, Tapi ada bayi ajaib juga gitu sih, Dan bisa dinikmati sama banyak orang, Dan, Ya semoga, Yang nonton banyak lah pastinya ya, Hehehe, Mas Vino silahkan, Jadi bayi ajaib ini, Bukan cuman sekedar film, Horror yang akan nakutin, Tapi, Ini jadi kayak nostalgia gitu, Nostalgia kayaknya, Jadi kalo kemarin kita nonton tuh, Pas preview, Kelihatan tuh, Generasi yang, Generasi yang, Bayi ajaib pertama, Sama yang belum nonton tuh, Kelihatan banget, Kalo yang dulunya tuh, Pasti orang, Nah, nah ini, 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 Jadi ketika, Adegan itu muncul, Mereka tuh ketawa-ketawa, Keceputikan gitu, Mengingat lagi gitu ya, Mengingat lagi gitu ya, Mentertawakan adegannya gitu, Kayak saya, Ketika nonton lagi, Kan gak semua adegan saya ada, Ikut syuting kan, Jadi, Begitu saya nonton, Saya, Lebih banyak kayak, Gemes ketawanya dulu nih, Kayak gini, Kayak gini, Tapi kalo buat, Yang belum pernah tau filmnya sebelumnya, Kemarin nonton, Ya Astaghfirullah, 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 Kayak gitu-gitu gitu, Jadi, Menarik sih, Jadi Bayi ajaib ini bisa di satu sisi, Bisa menjadi satu, Film yang, Nostalgia, Orang bisa juga ketawa, Ketawa dalam arti, Berbeda gitu ya, Bisa juga, Menakutkan buat orang-orang yang gak pernah, Gak pernah nonton film sebelumnya, Bahkan, Sebagian orang, Bisa menjijikan, Yang ngerti, Ih, Jijik banget ya, Maksudnya anak kecil, Bayi, Berkepala, Orang tua tuh, Ada unsur kayak, Geli gimana ya, Karena sangat tidak lazim ya, Gak lazim gitu, Apa, Bagi kecil bertelanjang gitu, Terus pakai, Apa anak kepala, Itu buat sebagian orang, Ih, Apaan sih ini, Aneh banget gitu, Jadi memang, Ekspresinya akan, Akan beragam banget sih, Oke, Akan dapat, Beragam banyak ekspresi, Dan tentunya, Semoga ditonton, Oleh banyak penonton kita, Semoga, Film Bayi Ajab, Sukses, Dan bisa, Mendapat sambutan, Positif ya, Dari para penonton, Terima kasih waktunya, Untuk berbincang bersama kami, Mas Rako, Mas Adipati Dolken, Dan Mas Vino Gebastien, Terima kasih,